halo 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 jumpa lagi dan selamat datang di klinik jisok YouTube channel kali ini saya kedatangan satu buah jam tangan kasio jisok progman dengan seri GWF seribu guys ya jam tangan ini lumayan jauh dikirimnya dari ini ya guys jadi tim iqa ya dikirim ke Bekasi untuk dicek kerusakannya kenapa enggak hidup ya Oke kita kali ini kita akan review tapi ribunya review kerusakan guys jadi penyebab kerusakan itu apa kita akan review desir jadi nanti di penghujung video teman-teman jangan skip ah saya akan jelaskan kerusakan dan penyebabnya guys ya Oke sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung yang sudah bergabung Terima kasih tentunya dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menjadikan atau menyampaikan informasi-informasi lebih penting seputaran kasih jisak es ya dengan cara like share comment dan subscribe tentunya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini Oke kita lanjut bongkar sambil kita bongkar kita naikin polomo musiknya biar tambah semangat guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke guys sesuai janji saya tadi di awal video ya jadi saya akan jelaskan penyebab kerusakan jam tangan ini ya jadi jam tangan ini sepertinya lama disimpan guys ya karena kalau dilihat dari pising jam tangan ini masih mulus banget bahkan bisa dibilang belum pernah dipergunakan guys ya sementara jam tangan seri ini GBF 1000 ini dirilis tahun 2009 kalau kita hitung ke 2024 ya 15 tahun usianya biasanya sementara kondisinya masih mulus seperti baru jadi fix masalahnya itu karena lama penyimpanan yang lainnya jadi baterainya habis kosong kemudian penyebab lama penyimpanan itu akibat ya sorry akibat lama penyimpanan itu baterainya kosong kemudian baterainya bocor dan merusak beberapa part di bagian PCB guys ya setelah dirapikan setelah diperbaiki dan diganti beberapa part di bagian PCB Alhamdulillah sudah bisa hidup biasa normal ya yang tadinya begitu dibuka di awal video tadi dipasang baterai hidup tapi tidak normal ke saya tahu mati lagi ya dalam hitungan beberapa menit tapi ini sudah di trial sudah aman guys ya jadi sebenarnya video ini banyak di cutting ya atau banyak dipotong guys karena kalau kita ikuti durasinya itu sangat panjang guys ya mungkin bisa dibilang hampir tiga jam jadi kita ambil inti-intinya aja gitu jadi gitu informasi buat teman-teman ya jadi kalau teman-teman punya jam tangan banyak lebih dari satu boleh disimpan guys tapi ya minimal satu minggu sekali teman-teman coba di ini ya dikeluarkan di angin-anginin ini ya atau dijemur kalau bisa ya dijemur di tempat yang tidak langsung gitu ya supaya menghilangkan hawa lembabnya guys ya jadi lembab itu tidak terjadi di luar jam tangan aja tapi bisa di dalam jam tangan jadi kalau ada masuk suhu hangat otomatis hawa lembab itu bisa hilang guys ya jadi kelembapan itu bisa merusak merusak ini guys merusak PCB juga ya selain merusak baterai merusak PCB juga biasanya teman-teman kalau suka bongkar mesin itu temen-temen bisa lihat ada aging warna hijau di dalam PCB itu itu artinya aging ya atau berjamur itu disebabkan karena memang hawanya lembab guys jadi hawa di dalam mesinnya lembab jadi itu jadi timbul jamur guys ya kemudian untuk baterai jadi jam tangan tok solar itu walaupun gini ya tidak jadi tidak berlaku hanya untuk tok solar guys ya jadi untuk semua jam tangan yang menggunakan baterai kalau baterainya habis atau jam tangannya mati ya baterainya kalau bisa dibuka aja guys supaya aman karena walaupun jam tangan seperti ini tok solar bukan berarti ini guys ya bukan berarti lebih aman ya artinya bukan berarti ah tok solar aman power save ada gini bukan berarti aman guys jadi walaupun eh tok solar power save nya ada tapi jam tangan itu tetap hidup gas tetap membutuhkan power atau membutuhkan baterai ya kalau baterainya kosong otomatis dia akan merusak si mesin guys ya seperti halnya terjadi pada jam tangan ini guys jadi itu gas ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman kemudian teman-teman kalau punya jam banyak ya buru-buru lah untuk di 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 angin-angin ini atau di terang di sinari ya supaya lebih awet guys jadi mungkin gitu aja guys mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang butuh informasi lanjutan silahkan komen di kolom komentar atau butuh bantuan saya saya siap bantu guys ya Oke guys saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share comment dan subscribe dan juga jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax